bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi masih di belajar nasya channel kali ini kita masih membahas tentang banner atau sepanduk untuk toko kue atau jualan kue tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan untuk file nya kita langsung saja pada pembahasannya oke teman teman disini kita sudah siapkan untuk koreldraw nya silahkan buat dulu untuk file baru ukurannya disini satuannya kita buat cm saja ya teman teman ukurannya lebih kecil nanti untuk implementasi lebih besar teman teman bisa disesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan disini kita masukkan saja yaitu 1 berbanding 10 ya 10 berbanding 30 maksud saya tekan oke dan ini ukurannya sudah ada teman teman kalau sudah silahkan di klik saja dua kali pada rectangle seperti itu kita sudah punya untuk bahan kampasnya lalu kita gunakan lagi pada tool kontur ya kontur ini dibuat untuk membuat objek yang sama dengan scale yang lebih kecil seperti itu ya atau untuk demasing lebih kecil klik kanan masih menggunakan kontur dan di break aja setelah di break bagian yang luarnya teman-teman disini kita kasih warna abu dulu dan depannya kita kasih warna putih dulu aja di seperti ini teman-teman jadi area putihnya buat desainnya area belakangnya buat batas saja ya kita hilangkan untuk klik kanan oke pada tanda X oke kita sudah punya kampasnya sekarang tinggal dimasuk-masukkan untuk bahannya teman-teman oke bahannya disini saya sudah siapkan ini gambarnya seluruhnya gambar gratis dari unflash ya teman-teman bisa lihat ini yang kita gunakan gandum-gandumnya aja dulu ya dan juga beberapa gambar-gambar yang lain oke kita tarik aja kebetulan untuk Corel draw support ya PNG dan PSD nah ini adalah gambar-gambarnya teman-teman kita drag aja ke bagian bawah setelah itu ada teksnya juga kita sudah siapkan untuk teksnya disini ya kita copy aja lalu kita pastikan disini ada teksnya lalu ada juga untuk eh poin-poin dan teks yang diperlukan ya oke nanti kita dibuat aja bisa dibuat seperti ini teman-teman atau untuk teks yang dikontrol A bisa dibuat lagi seperti ini ya jadi di drag dulu lalu dibuat teks area gitu juga boleh ya ini untuk teksnya lalu kita masukkan untuk palet warnanya teman-teman sudah ada tinggal kita drag aja ke dalam Corel draw nya bahan sudah ada palet sudah ada juga teks juga ada sekarang tinggal kita gambar oke teman-teman disini langkah pertama silahkan buat dulu untuk bagian disini ya bagian kanan bawah menggunakan badger tool di bajar tool jadi tinggal ditarik aja oke seperti itu ya untuk ciri nya aja teman-teman tu pertama Terus yang kedua buat lagi ini untuk gambarnya ya sama dengan badger tuh lagi seperti yang tadi di klik pertama lalu di klik yang kedua seperti ini oke bisa diatur teman-teman nanti sesuai dengan bentuk gambarnya apabila gambarnya butuh space yang lebih besar bisa diatur lebih besar lagi ya seperti itu oke lalu gunakan two point line disini ditarik menjadi dua saja ya seperti itu oke ini untuk two point line jadi kita buat dulu layoutnya dulu ya ini yang kanan untuk gambar yang jpg ini yang dibawa untuk dasarnya saja sedangkan yang atas nanti kita akan gunakan untuk warna gradient sebagai background ya oke seperti ini dulu selanjutnya kita buat lagi disini teman teman oke nah yang menggunakan rectangle bagian bawahnya kita tarik iya seperti itu oke sekarang tinggal digunakan smart fill select semuanya lalu gunakan smart fill 1 2 3 4 5 6 7 oke ini sudah terpisah-pisah teman teman jadi dihapus aja untuk bagian luarnya tekan alt lalu diseleksi ya seperti itu yang ini disatukan ya yang ini jangan kita kasih warna putih ya yang satu kasih abu dulu kita di kasih ciri ya teman teman yang ini dikasih abu dulu dan yang background kita kasih nah jadi seperti ini layoutnya hilangkan semuanya dengan tekan ctrl x maaf khusus saya ya klik kanan pada tanda x ya ya di bagian tengah disini gunakan untuk lingkaran ya nanti lalu dipilih dan ditekan e oke terus di bagian kanan disini kita juga sama dibuat seperti ini oke dan kita ubah dulu menjadi cup ada objek lalu ada ctrl key ya nah di tengahnya teman teman disini kita bisa di klik aja dua kali ya seperti ini klik dua kali lalu ditarik seperti itu jadi diambil poros tengahnya kalau bingung teman teman supaya di tengahnya dimana kita bisa menggunakan two point line nya seperti ini nah ini ada two point line digaris aja dipilih lalu tekan c nah ini tengahnya sudah dapat kita teman teman setelah itu silahkan pilih trim nah ini sudah menjadi dua ya nah ini tinggal dibuang aja bagian yang ini tinggal gunakan selection tool oke seperti itu tarik ke atas iya seperti itu ini kita sudah punya untuk nanti tulisannya teman teman oke kalau sudah ini kita sesuaikan dulu jangan sampai bersentuhan terlalu bersentuhan maksud saya oke di grup dulu lalu dipilih dan digunakan rata atas ya menekan T seperti yang saya lakukan tadi oke itu ya disesuaikan dulu kalau sudah teman teman kita sudah diketahui ini ya yang lingkarannya bunda kasmatpil iya oke sekarang tinggal kita buat warna saja yang bawah kita beri warna merah muda maksud saya merah terus yang atas yang ini ya ini ada dua harusnya teman teman jadi yang atasnya bagian atasnya untuk lain atau gambar sedangkan yang tengahnya untuk isiannya ya jadi kita isi dulu masukkan dulu si gambarnya ya yang tadi saya ngambil yang ini satu dan bisa menggunakan yang lain juga ya misalkan ngambil yang ini misalkan seperti itu kita tarik ke dalam Corel Draw ini lumayan gambarnya agak besar nanti teman teman bisa diisi dengan gambarnya di produknya masing-masing seperti itu oke kita masukkan teman teman dua gambar ini tapi sebelumnya yang ini di copy dulu ya ctrl c ctrl p nah ini ada dua karena kita akan membuat lain ini kita gabung bisa dilihat teman teman ini hasil gabungannya ini gambarnya kita masukkan klik power clip lalu ada inside disini klik kanan feed content ada fill frame proportional nah seperti itu ini juga sama klik kanan power clip nah seperti itu lalu ada feed fill proportional nah seperti ini nanti bisa disesuaikan untuk angle nya sesuai dengan gambarnya masing-masing setelah itu kita masukkan lagi kesini untuk gambarnya teman teman karena disini harus ada line yang berwarna putih kita bisa digunakan yang tadi ya yaitu adalah contour nah ini bisa diperbesar dulu oke nah kira-kira seperti itu kita break nah kita break setelah di break yang ini kita dibuang aja lalu kita turunkan ke bawah dengan control back down hingga si objeknya nanti ada di bagian atas berarti yang ini ya nah ini harus diturunkan dulu sebentar biar enggak keliru ya teman-teman nah yang ini kita turunkan ke bawah tekan alt lalu di drag dan diturunkan ke bawah dengan control back down beberapa kali nah jadi seperti ini maksud saya jadi ada lainnya lanjut pewarnaannya kita break dulu yang ini kita kasih warna yang tadi ya oke boleh yang ini lalu kasih lagi satu warna dengan agak terang ya yang ini oke agak terang hilangkan outline-nya teman-teman di bagian belakang atau bagian background ini kita bisa kasih warna gradient ya warna coklatnya ambil dulu dua-duanya ini sampelnya bisa kasih menggunakan interactive tool nah seperti ini interactive tool yang ini kita pilih menggunakan eyedropper satu dan yang ini juga kita pilih gunakan eyedropper dua nah seperti itu tinggal boleh teman-teman dibulak-balik ya untuk warnanya biasanya saya menggunakan warna dari radial nah ininya dibuat lingkaran aja seperti itu dan boleh diperbesar oke lanjut ke bagian yang ini kita kasih warna merah dan belakangnya tinggal dikasih warna putih nah ini juga sama kasih warna putih tanpa outline iya seperti itu teman-teman layoutnya ini udah beres tinggal kita dimasukkan beberapa gambar yang diperlukan pertama ada gambar makanan ya ini makanan kue basahnya atau kue cap cake mungkin ya ini namanya ya kita perbesar dulu teman-teman cap cake nya ini ada area yang kosong jadi kita buang dulu dengan set tool ya ini set tool teman-teman kita turunkan dulu oke ini juga sama biar enggak biar mudah lah kita lah nantilah oke ini yang kecil simpan di depan control home ya lalu kita buat lagi yang kecil lagi dengan di drag klik kanan kasih flip lalu diturunkan kembali dan simpan di bawah oke kalau sudah seperti ini kita bisa menggunakan ada drop shadow disini ya drop shadow digambar aja teman-teman drop shadow nya iya seperti itu ini warnanya kita ambil yang putih aja oke putih tapi ini ambilnya screen biar kelihatan ya tapi untuk gradient nya jangan terlalu kontras teman-teman cukup aja seperti itu tinggal di bagian bawah disini kita bisa kasih blur ya teman-teman kasih warna hitam klik kanan pada tanda X lalu ini maksudnya dibuat bayangan jadi kasih dulu convert to bitmap oke kita pilih 300 lalu bitmap lagi dan ada blur ada pilih gaussian blur jangan terlalu blur teman-teman ya cukup lah segini ya lalu diganti untuk transparansinya menjadi multiply ya seperti itu dan turunkan ke bawah dengan control home oke jadi seolah-olah ini menjadi bayangannya ini untuk ketebalannya teman-teman bisa disesuaikan jangan sampai terlalu tebal dan jangan sampai terlalu transparan seperti itu modelnya juga sudah tinggal masukkan untuk gandumnya teman-teman ini gandum yang kita masukkan yang ini aja ya yang satu aja ini di bagian depan kita drag dulu di duplikat lagi nah ini di bagian bawah kanan ya kita turunkan teman-teman boleh seperti ini juga boleh lalu di bagian atasnya kita juga tambah satu lagi ya kita di drag lalu di klik kanan kembali lalu kita flip seperti ini nah sebentar ini kebalik ya harusnya seperti ini harusnya seperti ini jadi terlihat gandumnya itu sedang ke bawah ya terlihat ke bawah iya seperti itu ini kasih warna putih oke kita tekan E saja oke seperti itu nah ini kan masih keluar ya untuk objeknya kita bisa menggunakan ini supaya seluruhnya kita langsung di power clip saja atau kalau tidak mau di power clip teman-teman bisa menggunakan shape tool yang tadi berarti caranya sederhana tinggal diseleksi saja ini juga sama tinggal di seleksi dan di drag ini kalau misalkan di aplikasi yang lain mungkin namanya di crop kalau disini ditarik-tarik saja seperti itu oke ini juga sama ditarik harus sampai pada bagian yang warna putih oke kita rapihkan dulu yang ini juga sama kita rapihkan dulu oke seperti itu dirasa sudah klik teman-teman sudah rapih tinggal tinggal kita masukkan desk ini sebelum deskripsi ada ini ya ada kainnya teman-teman cara memasukkan kainnya kita perbesar dulu ya seperti ini oke si kainnya itu selebar ukuran kampas ya berarti tadi adalah ukurannya lebarnya 10 seperti itu lalu ditekan eh ini terlalu besar ya jadi 10 itu ukuran kampas seluruhnya kalau yang bagian area gambarnya itu di bawah 10 oke kira-kira sudah pas teman-teman tinggal gunakan disini ada transparan tool ada lagi fontain fill oke kita ditarik aja seperti ini dibalikan ya seperti itu yang terakhir tinggal kita masukkan deskripsi dan informasinya ya teman-teman oke kita masukkan sedikit-sedikit pertama adalah yang dimasukkan yaitu cake store oke cake store jadi kopas aja kita simpan disini cake store C nya besar kasih spasi dan untuk S nya kita kasih S capital teman-teman oke seperti itu dan kita perbesar nama font nya yaitu adalah yesteryear ya yes nah ini ya nama font nya yesteryear ya kita kontrol aja nah ini ada yesteryear cake store oke nanti kita sempurnakan ya kita dipetakan dulu disini lalu ada disini www. dot ada www. ya masukkan di bagian bawah www.nya teman-teman masih dikasih warna putih supaya kontras simpan di bawah lalu ada hemat lejat hemat cepat dan lejat nah simpan lagi di bawah disini teman-teman paste lalu kita ganti menjadi charter one nah ini ya charter one kasih warna putih kembali biar lebih kontras selanjutnya ada di bagian atas ya disini ya bagian tulisannya yaitu untuk tulisan customer oke disini nanti tinggal dimasukkan untuk ikonnya saja oke kita drag dulu sebentar kita kasih warna putih kasih ball kita perkecil ya seperti itu kebalik harusnya customer servicenya ada di atas oke kita enter aja untuk customer servicenya ukurannya lebih kecil nah iya kira-kira seperti itu nanti tinggal ditambahkan ikon untuk nomor telponnya ya teman-teman disini bagian atas selanjutnya ada tulisan beli sekarang ini beli sekarang dari tombol nah ini lalu kita tarik dengan shape tool kita gunakan disini warnanya boleh ya yang ini aja lalu kita masukkan lagi teks yang tadi ya beli sekarang kasih ball di drag kasih warna putih oke beli sekarang lalu ada tagline ya disini ada lejat rasanya hemat harganya oke ini di copy lagi masukkan lagi ya oke disini nama fontnya kita ganti teman-teman adalah nama fontnya galada ya teman-teman galada font oke kita sedikit dirapatkan menggunakan shape tool seperti itu lalu kita kasih warna putih saja teman-teman warna putih tetapi untuk ini ya konturnya teman-teman kita kasih lagi warnanya jangan putih ini warnanya warna yang ini ya kasih run ya runnya jangan jadi diberi itu diberi lancip jadi run saja disini disatu diatur supaya tidak terlalu lebar dan tidak terlalu tipis oke iya seperti itu kira-kira lalu tinggal dikasih deskripsi dari lorem ipsum ini adalah lorem ipsum kalau ini lorem ipsum diberikan text area di drag saja jadi tidak di klik satu kali ganti ukurannya menjadi 7 lah kira-kira kasih putih dan kasih bol oke seperti ini teman-teman kita drag dulu iya terus masih ada tulisan yang tertinggal ya disini ada tulisan 10 100% bahan berkualitas jadi sama caranya bisa menggunakan text tool nah yang ini 100% bahan berterbaik atau bahan berkualitas juga bisa kita rotasikan oke ya ditekan control saja seperti itu kita drag dulu dan disimpan di bagian ini ya terus dikasih warna coklat kasih bol jangan lupa biar tulisannya kontras selanjutnya di bagian disini ada diskon ya atau harga teman-teman ini bisa menggunakan lingkaran yang saya buat ya jadi buat lingkaran dengan kontrol lalu buat dulu seperti ini dan dihilangkan untuk outline lalu kita potong teman-teman menggunakan two point line disini oke jangan besar-besar supaya space-nya cukup untuk angka kita pilih trim teman-teman ini jadi terpisah di break aja di break itu berpisah oke iya seperti ini naikkan ke atas dengan control home sekarang kita gradasikan teman-teman ini untuk tulisannya supaya kontras oke kita coba kita cari yang warnanya lebih di palette disini oke biar warnanya itu lebih jelas nah yang ini pilih dulu yang ini boleh nah kita naikkan iya seperti itu oke dan tinggal yang bagian atas juga sama gunakan interactive tool bisa menggunakan copy fill seperti itu ya jadi si objeknya itu jelas kalau misalkan kurang kontras masih gunakan interactive tool yang ini bisa dipilih lebih gelap kembali iya tinggal diturunkan ke bawah aja nah seperti itu ya tinggal diisi teman-teman textnya misalkan 10k atau diskon 10% dan lain-lain ini digunakan untuk harga ya oke untuk tulisan text store nya teman-teman di template kita menggunakan efek 3 dimensi ya kita bisa menggunakan efek extrude ya efek extrude itu disini teman-teman extrude nah ini ya jadi tinggal di drag aja tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa ya saya selalu melakukan menduplikat dulu asetnya biar nanti kalau ada kesalahan gampang ya kita pilih disini ada preset ya bisa dipilih sepertinya yang paling cocok adalah ini extrude top right nah seperti tunggu dulu wah ini terlalu panjang teman-teman ini bisa diatur ya ini untuk area panjangnya seperti ini kita bisa mengaturnya pada bagian handle disini ya jadi tinggal di drag aja teman-teman kalau misalkan ingin menjadi lebih kecil nah disini bisa dilihat ya ini sudah ada untuk garis-garisnya ya seperti itu seperti biasa kita duplikat dulu teman-teman nah barangkali nanti ada kesalahan kita lebih mudah setelah itu di objek ada brick group ya brick group oke di brick group aja nah ini bagian yang belakangnya teman-teman dan bagian yang textnya jadi terpisah nah ini kita pisahkan saja lalu bagian cube cake store nya nah ini kita dikasih warna dulu ya nah kita klik kanan lalu ungroup objek oke bisa dilihat ini untuk bagian depannya teman-teman putih saja kita pilih seperti itu oke seleksi satu-satu ini sudah ada cube cake nya kita kasih putih di group dulu setelah itu teman-teman bagian belakangnya nah ini ya tanpa bagian depan maksud saya nah jadi yang diambilnya oke seperti itu kasih warna merah ya seperti itu kalau misalkan ingin salah satunya seperti yang ada di contoh berarti teman-teman tinggal diganti menjadi warna putih saja salah satunya seperti itu kebetulan kita menggunakan template yang dibagikan itu dari adobe illustrator jadi mungkin ada sedikit perbedaan diantara objek atau style dari 3d yang kita buat tapi kurang lebih cara membuatnya seperti itu yang kita lakukan oke teman-teman itu dulu terima kasih sudah menonton mudah-mudahan ini bisa bermanfaat silahkan digunakan template-nya link download-nya kita sudah siapkan yang ada di deskripsi kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang ketinggalan atau ada yang tidak bisa tidak bisa dibengerti bisa langsung isi di komentar terima kasih salam belajar nasya channel selamat menikmati